10 Manusia Aneh Dari Asia Yang Hebohkan Dunia Halo, selamat datang di channel Daftar Populer Ini adalah kejadian aneh yang menimpa manusia-manusia di Asia. Kabarnya sempat menggemparkan karena mendapat liputan luas dari media masa internasional. Meski sebenarnya bukan hanya 10 kasus ini saja yang aneh, tapi Asia memiliki banyak kejadian aneh, baik menyangkut alam maupun manusianya. Hanya saja belum tercover secara luas. Nah, kali ini Daftar Populer hanya akan menghadirkan 10 kasus manusia aneh di Asia yang cukup mengharukan versi channel Daftar Populer. Buat kalian yang ingin sukses di dunia trading, Saya ketemu satu channel yang bakal kasih tau kalian gimana cara sukses di dunia trading. Seperti apa caranya? Yuk tonton video berikut ini. Nama saya Lan Suryjana, saya seorang trader, investor, dan seorang traveler. Jika kalian ingin mendapatkan uang yang banyak, saya akan kasih kalian jalannya. Gimana caranya? Klik link di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe ke channel saya. Nah, gimana guys? Tertarik dengan dunia trading? Kamu bisa subscribe channelnya yang telah kami sediakan di kolom deskripsi video ini. 10. The Horny Grandma Granny Zhao, nama panggilannya dulu, adalah seorang wanita tua dari Zanjang yang menjadi terkenal karena tumbuh tanduk di dahinya. Menurut keluarganya, tanduk itu muncul sekitar 3 tahun yang lalu. Sebelumnya hanya terlihat sebagai tai lalat, kecil biasa. Namun entah kenapa berubah menjadi ganas dan terus membesar. Awalnya dibiarkan, namun tumbuh menjadi tidak terkendali, bahkan kini menjadi sangat mengganggu pandangannya. 9. The Oversized Fingers Liu Hao dari Jiangsu, China, sejak lahir tangan Hao sudah aneh. Ia memiliki ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah yang aneh, dan tumbuh membesar tidak proporsional. Kondisi ini disebut makrodaktili. Pada tahun 2007 lalu, ia menjalani operasi rekonstruksi tangannya di rumah sakit Shanghai. Dari operasi pembedahan itu, dokter mengangkat 5,1 kilogram daging dan tulang. 8. The Three Trunk Leg Chen Zhong Tao benar-benar tidak dapat jongkok karena kakinya yang berbobot 150 pon. Pertumbuhan daging tau wajar ini dialami sejak ia masih kanak-kanak yang terus berkembang. Akibatnya, Chen tak dapat bangun. Ia hanya bisa melewati waktunya di tempat tidur. Dokter mengatakan bahwa ia menderita neurofibroma, semacam tumor jinak. Tidak diketahui apa tindak selanjutnya pada Chen. Apakah ia dioperasi atau tidak. 7. The Chinese Elephant Man Kondisi dan foto-fotonya yang aneh tersebar di seluruh dunia dan ini sangat mengejutkan. Huang Chun Chai pun kemudian populer dengan sebutan Chinese Elephant Man. Tumor sebesar 15 kilogram telah menarik kulit wajahnya sehingga berbentuk aneh. Ini membuat Huang sangat menderita, bahkan untuk makan pun dia harus bersusah payah. Berkat fotonya yang dipublikasi secara luas, ia pun mendapatkan tawaran operasi dengan biaya bebas. Adalah dokter di Fuda Cancer Hospital di Guangzhou yang menawari bantuan tersebut. Tentu saja operasi ini tidak hanya sekali karena kondisinya sangat parah. Foto ini adalah salah satu yang diambil setelah operasi kedua pada tahun 2008. Masih belum sempurna sepenuhnya, tumor yang menggelantung masih terlihat. Tapi Huang tak perlu khawatir karena pihak dokter akan mengoperasinya kembali sampai wajahnya kembali normal. 6. Awalnya, warga di Nagpur, India ini mencurgai kalau Sanju Bagat perutnya membuncit tidak normal. Adalah seorang pecandu alkohol serius. Kemudian petani usia 36 tahun itu mengira perutnya yang membesar mirip orang hamil adalah akibat tumor. Lalu dia pun ke dokter. Ternyata dokter menyatakan bahwa di dalam perutnya ada parasit kembarannya yang berkelamin laki-laki. Itulah sebabnya nafsu makan bagat sangat luar biasa melampaui orang normal. Padahal meski makan banyak, tapi tubuhnya pun tidak gemuk. Ternyata itu adalah pengaruh parasit kembarannya yang terus berkembang di dalam perutnya. Laksmitam, bocah yang kelahirannya menjadi sangat menggegerkan karena dia lahir dengan 4 kaki dan 4 lengan. Orang yang menyebut bocah ini sebagai human octopus atau manusia gurita. Kondisi ini terjadi karena parasit kembarannya yang masuk ke dalam dirinya sewaktu dalam kandungan. Kejadian yang menghebohkan itu sempat diartikan lain oleh masyarakat tertentu. Mereka percaya bahwa Laksmi adalah penjelmaan Dewi Laksmi, yakni Dewi berkaki delapan yang menjadi salah satu yang dipuja dalam agama Hindu. Dua tahun kemudian, setelah Laksmi cukup besar, dokter pun melakukan pembedahan terhadap parasit di tubuhnya. Kini bocah cantik itu bisa hidup normal hanya dengan dua tangan dan dua kaki. Laki-laki pohon Indonesia yang dikenal sebagai dede menderita karena kombinasi human papilloma virus atau HPV dan kekacauan genetik. Pertumbuhan kutil yang terus-menerus sudah mengambil alih sebagian tubuhnya. Akibatnya, ia mendapat cemoh dari banyak orang, bahkan sampai kehilangan pekerjaan karenanya. Akhirnya, pertolongan pun datang. Dede yang telah memiliki dua anak ini pun menjalani operasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. 3. The Gigantic Face Lati Dao adalah seorang gadis kecil yang menderita penyakit tumor suawanoma, yang awalnya hanyalah sebuah benjolan biasa di kerongkongannya. Namun benjolan ini kemudian membesar dan nyaris membunuhnya. Beruntung, pertolongan segera datang, dia diterbangkan ke Miami, Amerika. Di sana, dia menjalani pembedahan selama 10 jam dan dokter mengangkat 10 pon tumor. 2. The Cone Hit Nguyen Yuan Min berumur 5 tahun ketika gambar ini dibuat di Tudu Hospital 2005 di Vietnam. Kondisinya aneh, kepalanya memanjang ke atas dan matanya menonjol. Dokter sempat bingung dengan keandaan itu. Kebanyakan orang percaya bahwa Nguyen mungkin adalah salah satu korban The Volion Jinga Agent yang dipakai oleh Angkatan Perang Amerika selama Perang Vietnam. Kemungkinannya adalah orang tua Nguyen terkontaminasi The Volion sehingga bocah malang ini pun terlahir cacat. Dan mungkin, ia harus menjalani hal ini sepanjang hidupnya. Sejauh ini tak ada kabar apakah Nguyen mendapat pertolongan dengan kondisinya ini. 1. The Stunted Fingers Le Ti Hoa adalah salah seorang anak cacat yang juga dicurgai sebagai korban radiasi kimia. Ia dilahirkan dengan jari kerdil, namun dia tidak pernah berhenti menulis dengan gaya tulisan tangan yang sangat baik. Nah, seperti itulah daratan orang-orang di Asia yang sempat menghebohkan dunia versi channel Daftar Populer. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.